Penyusunan Rencana Pengawasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko Penilaian level maturitas penerapan MR dapat menggunakan hasil penilaian maturitas SPEP tingkat unit kerja Eselon 1 atau tingkat kementerian dan penilaian maturitas SPEP diperoleh berdasarkan hasil penilaian kematangan level maturitas dari BPKP atau Ijen KKP. Penyusunan Audit Univer paling sedikit memuat 1. Nama unit kerja atau auditif atau layanan 2. Alamat atau lokasi satger 3. Anggaran yang dikelola 4. Eselonering unit kerja Penyusunan Auditable Unit dilakukan melalui seleksi populasi auditif pada audit univers yang mengandung risiko dan merupakan bahan yang akan dijadikan PKPT. Penyusunan PKPT dilakukan setelah auditabel unit dikomunikasikan dengan auditif dan memperhatikan alokasi sumber daya yang tersedia. Berikut adalah teori penerapan hasil penilaian level maturitas manajemen risiko pada perencanaan pengawasan. Tim pengawasan intern di lingkup KKP Pengawasan intern dilaksanakan oleh tim pengawasan yang keanggotaannya terdiri atas pejabat fungsional auditor. Personil tim pengawasan intern terdiri dari 1. Penanggung jawab 2. Pengendali mutu 3. Pengendali teknis 4. Ketua tim 5. Anggota tim Dalam hal diperlukan untuk membantu tugas pengawasan, IRJAN atau inspektur atau sesejen atas nama IRJAN dapat menugaskan 1. Personil dan atau pejabat untuk membantu tugas kegiatan pengawasan intern dengan memperhatikan kompetensinya. 2. Tenaga ahli atau pihak lain dari luar tim pengawasan, baik dari dalam kantor maupun dari luar kantor inspekturat jendram dalam hal pengawasan, memerlukan keahlian khusus. Berikut adalah waktu pelaksanaan pengawasan intern yang diatur di Pasal 14, Perirjen No. 37 Tahun 2024. Waktu pelaksanaan pengawasan intern Dalam hal diperlukan, jangka waktu pelaksanaan pengawasan dapat diperpanjang oleh IRJAN atau inspektur atau sekretaris ECHAN melalui usulan tertulis dari pengendali mutu atau inspektur disertai alasan penyebabnya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.